Selamat sore dan salam sejahtera Selamat menikmati Bagaimana kita menciptakan para masyarakat itu mengenai hak dan sekaligus juga kewajiban Dia berhak untuk mendapatkan sesuatu yang benar Tetapi di sisi lain juga wajiban dari para pedagang untuk menyampaikan atau memberikan dengan benar Satu proses edukasi yang tidak mudah Dan untuk mencapai itu harus ada parameternya Harus ada sesuatu yang bisa dipakai manakala terjadi persen Tetapi sekali lagi hal yang utama yang harus kita capai adalah Bagaimana kedua hal itu hak dan kewajiban itu bisa terjadi Sebagai pemerintah adalah merupakan kewajiban kita untuk membimbing mereka Tetapi di sisi lain kita harus menyediakan saranannya Untuk menjembatani atau manakala ada diskret, ada perbedaan Maka kita harus sediakan Nah untuk itu saya berterima kasih kepada pemerintah Kabupaten Badung yang telah menyiapkan berbagai fasilitasnya Dan sebagai tuan rumah dalam kita mencanakan dan melakukan persenian pada hari ini Sudara ini Kabupaten yang kaya di Provinsi Bali Yang-yang luar biasa Melakukan, memberikan subsidi kepada 6 tingkat 2 di Provinsi Bali Saya kebetulan agak hafal mengenai Badung dan Provinsi Bali Karena belum menjadi COVID Tetapi saya sudah kembali ke jalan yang benar Sudara sekalian Sebagaimana kita ketahui bahwa jaminan kebenaran dalam hal penggunaan TPP khususnya dalam transaksi perdagangan Dan ini bagian dari upaya perlindungan terhadap konsumen dan memberikan jaminan kebenaran hasil pengukuran Kami dari Kementerian Perdagangan menetapkan kegiatan kemetrologian melalui program prioritas peningkatan terkipukur yang sudah barang tentu perlu mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah Nah Sudara sekalian Saya ingin memanfaatkan kesempatan ini Bukan hanya mengenai masalah daerah tertipukur dan pasar tertipukur Tetapi izinkan saya untuk juga sekaligus menyampaikan beberapa hal mengenai pasar rakyat Seperti diketahui bahwa di dalam program pemerintah Bapak Presiden telah menetapkan mengenai pembangunan dan revitalisasi pasar rakyat Dalam Nawacita juga sudah disebutkan Dan di dalam 5 tahun kami membangun dan merevitalisasi sepanjang 5.000 pasar Itulah target yang harus kami capai Sesuai dengan perintah dari Bapak Presiden Sudahlah apa sih sebenarnya yang mau dicapai dengan pasar rakyat yang harus dibangun? Apakah ini sebenarnya fisik? Dan kalau fisik itu dibangun apa target? Ibu Bapak dan Sudara sekalian Keperpihakan pemerintah atau pemerintah harus hadir untuk kepentingan rakyat kecil Kita dalam era seperti sekarang Kita tidak mungkin untuk menghentikan arus modal Tetapi di sisi lain bagaimana kita harus juga menjaga para pedagang kecil yang ada di pasar Bagaimana dia bisa bersaing di tengah kepunggungan pasar yang bau, yang jorok, yang banjir, becek dan hujan Tetapi dibandingkan dengan berbagai mark, ada supermarket, ada indomark, ada alfamark dan sebagainya yang nyaman Padahal kalau kita melihat kultur budaya Memelihat transaksi perdagangan real ada di pasar rakyat itu Di mana masyarakat itu berinteraksi secara nyata Dan dia saling menyapa dan terjadi tawar-menawar secara alami Ditambah lagi Akses pada barang dan modal Harga tidak bisa bersaing karena perolehan harga di pasar-pasar model itu jauh lebih murah dibandingkan dengan pedagang pasar rakyat Jadi yang pertama secara fisik kita, revitalisasi dan banjir Dan mohon diingat kepada Ibu Bapak dari pemerintah daerah Agar bukan hanya selesai tugas membang, tapi berikutnya adalah bagaimana memperlihatkan Kami dan Kementerian Perdagangan akan melengkapi dengan pendidikan bagaimana memelola pasar Semua pasar yang mendapatkan anggaran, bantuan anggaran Maka pengelolanya harus sertifat, harus ada sertifikat Dan saya mohon maaf karena kita semua mempunyai dari latar belakang politik Jadi mohon perolah pasar jangan dari tim sukses Sebagai imbalan atas dukungan dan bantuan yang tidak bersukseskan di belakang Karena yang mendapatkan bantuan itu, maka kami sudah meminta kepada BPKP dan BPK Itu sebagai objek pemeriksaan Uang yang diterima benar-benar dipakai untuk mengeluarkan pasar Dan bukan untuk berbagai sumbangan dan pengeluaran lain di luar kepentingan pasar Saya mengenal sebagian besar dari ibu bapak disini Saya percaya itu tidak terjadi Tetapi dari sini saya ingin mengingatkan kembali kepada seluruh pemerintah daerah untuk tidak memabukan itu Pengelolaan yang harus benar Yang ketiga adalah kita harus hadir membantu mereka Kami dari Kementerian Perdagangan akan menyusun program Kemitraan dan program bantuan tanpa merugikan pengusaha-pengusaha besar Untuk memberikan akses dengan harga minimal sama Tetapi kalau bisa adalah harga pabrik, harga D1, distributor utama Langsung kepada pedagang kecil Sehingga dengan demikian mereka bisa bersaing Tanpa intervensi dari pemerintah, hal itu sulit dicapai Harga gula yang diterima oleh pedagang rakyat, pedagang di pasar rakyat Lebih mahal daripada harga gula dari pabrik disini bucor ke pasar modern Disitu sumber ketidakadilan Dan mungkinkah kita harus biarkan itu Kami dari pemerintah pusat Ini mengajak dan harus dapat dukungan dari pemerintah daerah Agar kita bersama-sama melakukan itu Dan rasanya mereka Kalau tidak harus nurut Yang besar-besar ini Kalau nurut Alhamdulillah Kalau tidak nurut kita paksa Dengan berbagai instrumen Mungkin kita minta Pak Kapolres untuk meriksa setiap dua minggu sekali Pak Kapolres Kalau mereka tidak nurut kita paksa Nanti Pak Dirjen PKTN yang pernah guru Waka Garek Skrim Akan memberitahu bagaimana caranya untuk itu Karena gak ada pilihan Kami tidak membuat pengusaha rugi Hanya untuk gak berkurang sedikit Hanya itu Dan saya bersyukur Saya umur dengan mengumpulkan teman-teman pengusaha Saya menyampaikan itu Dan tercapai kesepakatan Tetapi kesepakatan itu tidak bisa hanya sepakat diatas Tanpa pelaksanaan di bawah Yang keempat adalah akses modal Permodalan ini Kita akan upayakan betul Bagi daerah yang memiliki bank Daerahnya Apakah masih berbentuk BPR Atau Sudah terlibat di bank pembangunan daerah setempat dengan provinsi bergabung Mohon untuk Sedikit memaksakan Agar mereka turun Mengurus kredit kecil Itu melelahkan Dan biayanya lebih tinggi Tapi saudara Harus lelah Karena rakyat sudah membayar kita Kalau capek dan lelah untuk kepentingan rakyat Itu adalah wajiban kita Kita harus bisa mengatasi Tengkulat Mau disebut sebagai Lintah darat undungannya Tetapi mereka hadir dibutuhkan Menghilangkan mereka tidak bisa Tetapi menggantikan mereka Jam 2 Jam 3 Pagi mereka sudah ada di pasar Kasih Rp95.000 Nanti jam 3 sore Jam 4 sore Keliling dia dengan catatan Dibayar Rp100.000 5% Dalam 12 jam Itulah yang terjadi Tetapi kalau mereka pedagang kecil itu dibawa ke bank Mereka tak mau Jadi bank yang harus dulu Kalau bank belum bisa Maka unit-unit pasar Koperasi yang ada Dipersiapkan Kami nanti akan siapkan Kami akan cari Bantuan dana modalnya Tetapi tolong pemerintah Daerah yang Yang bersedia Untuk bertanggung jawab Dan nanti kami Daftar Daerah yang mau bertanggung jawab Untuk membina Dan kalau itu berjalan Dan bisa terjadi Berjalan Mau melakukan Mereka-mereka ini jujur-jujur Pedagang itu Pedagang kecil jujur Dari para pedagang besar Kalau sudah Bisa menciptakan Dan membantu itu Ibu Bapak Insya Allah Sudah mendapatkan Kacis kesulungan Membantu yang kecil itu Dan yang kedua tentu Ini menjadi Kita akan Satukan di dalam Kriteria-kriteria yang ada Di dalam penilaian Kepemerintahan Kabupaten-kota Dan yang ketiga Saya akan turun kampanye Apabila Manju kembali Untuk pilkada berikutnya Tidak peduli Tidak peduli Dari partai Pak pokoknya Pilihlah dia Karena dia yang berpihak kepada rakyat kecil Itu yang pasti Nah Ibu Bapak dan Sudara sekalian Beberapa program yang segera kami rumuskan sebagai hasil dari Rabat Kerja Kementerian Perdagangan yang baru terakhir tahun 22 kemarin Sekali lagi Sekali lagi Sesuai dengan perintah Bapak Presiden Adalah Bagaimana kita berpihak kepada petani Kepernak dan peduli Kepernak dan peduli Kecil Saya Titik Tolong Tidak 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 di pusat maupun di daerah. Ibu bapak dan saudara sekalian, kita baru menetapkan 5 daerah tertibukur tahun 2016 yang tadi telah kita saksikan bersama dan juga kita menyerahkan secara simbolis penghargaan dan alat imbangan. Pasar-pasar yang mendapatkan dana tipik, kami sudah siapkan desainnya, kami sudah siapkan detail engineering desainnya, lengkap dengan volumenya yang berbeda sedikit hanya harga satuan. Jadi agak sulit untuk mencari kelebihan dari itu. Dan semua standar, kecuali ada tempat tertentu untuk kekhasan daerah. Bahwa ini memang ini adalah pasar Cogja, ini pasar kebuatan Serang. Ini kendayaan itu kita siapkan. Tetapi sirkulasi udara, saluran dan sebagainya kami siapkan. Kalau ini bisa dilakukan, ambil contoh pasar sini di Kota Dian Pasar, begitu bersih dan kenaikan setelah diperbaiki 300% lebih transaksi dari pedagang pasar itu. Ini yang harus kita capai. Ada pasar yang bisa sampai 500% kenaikan transaksi. Dan ini yang harus kita capai. Tetapi, kita juga sekali lagi mengirui dengan bagaimana pedagang itu mendapatkan untung yang wajar. Keuntungan tidak hanya dinikmati oleh sekelompok orang saja. Tapi keuntungan yang wajar harus kita berikan juga kepada yang lain. 6 daerah sebagai calon daerah tertip ukur 2017. Kita sepakati Kabupaten dari Serang, Kota Padang Panjang, Kabupaten Polata, Kota Parepare, Kota Dian Pasar, dan Kota Tanggerang, serta 50 calon pasar tertip ukur. Tolong benar-benar yang sudah ditetapkan untuk kita bisa melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Dan kita jadikan contoh yang sudah berhasil dan ada hal yang setiap kunjungan Bapak Presiden ke daerah, saya harus segera merapatkan, mengecek ke SLO 1 dan SLO 2. Karena bisa terjadi tiba-tiba Bapak Presiden mengecek sendiri kondisi pasar. Itulah kehebatan dan kelebihan Bapak Presiden untuk melihat bagaimana kondisi real yang terjadi dengan rakyat kita. Jadi saya tak harus tahu persis, walaupun tidak nyangkut, karena beliau begitu terjadi sesuatu, bisa langsung saya menelpon. Dan kalau ada hal yang tidak pas, tidak benar, langsung ditegur oleh beliau untuk diselesaikan sesaat itu juga. Besok pagi berangkat selesaikan. Beliau mengambil keputusan yang atau langkah yang sangat cepat. Sekali lagi, untuk kepentingan rakyat kecil. Dan kita semua harus stand by untuk mendapatkan itu, untuk melaksanakan itu. Nah ibu bapak dan saudara, setiap pasar yang mendapatkan dana DP kita akan mengambil. Kemudian yang berikutnya juga adalah layar monitor untuk pantauan harga. Dan kami akan segera dengan seluruh pemerintah kabupaten kota dan provinsi untuk mengupdate harga, perkembangan harga yang kemarin tanggal 21 Bapak Presiden memerintahkan secara periode setiap hari. Tayangkan itu harga, di radio, di TV, dan sebagainya. Harga, perkembangan harga. Biar rakyat tahu bagaimana kondisi harga itu. Keterbukaan informasi itu menjadi sesuatu hal yang memang harus kita lakukan. Tetapi sekali lagi, ibu bapak menambah stres kami. Saya pagi sore di atas jam 2 jam 3 karena informasi masuk, kita lihat perkembangan harga. Kalau tidak ada saya di kantor, saya minta langsung diberikan di update bagaimana perkembangan harga harian. Kenapa inflasi harus kita jaga? Ketersediaan paham, kemudian harga terkendali dan inflasi. Kenapa inflasi menjadi begitu besar perhatian kita semuanya adalah menyangkut daya beli rakyat. Inflasi yang tinggi, maka purchasing power, kemampuan masyarakat untuk membeli akan rendah. Dan itulah yang kita harus jaga. Dan kami juga menitipkan tolong pasar-pasar rakyat itu upayakan, gak usah ada lagi barang impor. Tolong jamuan-jamuan yang ada di pemerintah, hentikanlah buah-buah impor. Saya di tempat saya nanti putatu datang ke kantor saya, nanti kami sajikan singkong goreng, singkong rebus, pisang rebus, kacam rebus, dan itulah santapan sehari-hari dan di seluruh jajaran pemerintah perdagangan hanya boleh barang-barang yang diproduksi dan hasil panen dari pertahanan lokal. Dengan demikian maka kita bisa juga memberdayakan mereka. Ya mungkin memang karena dasarnya saya orang kampung yang memang terbiasa dengan makanan kampul. Jadi memang saya menjadi soal kalau ke daerah disajikan itu gak tahan saya untuk tidak menyantap, tapi yang terlalu ya agar itu memang berbeda. Kita tugas kita semuanya untuk bisa memperdayakan hal-hal itu. Mulai kita dengan hal kecil, itu akan semua menjadi besar. Bayangkan kalau kita semua mempunyai komen yang sama. Jadi Ibu Bapak, daerah tertipukur, pasar tertipukur sekaligus saya kaitkan dengan kondisi pasar yang akan menentukan kehidupan ekonomi real dari masyarakat, itulah menjadi catatan dan harapan kita semua. Sekali lagi selamat kepada pemerintah daerah yang telah berhasil dan bersiap untuk di 2017. Pada pemerintah Kabupaten Badu dengan seluruh jajarannya, terima kasih sebagai tuan rumah dalam fasilitas berbagai hal. Pak Jirjen PKTM dengan seluruh jajarannya yang telah melakukan dan melakukan pembinaan. dan seluruh kegiatan yang ada, terima kasih atas berbagai upaya yang telah dilakukan. Mari kita song-song depan dengan semua tertip, semua dari kita berbuat dan bekerja yang terbaik untuk masyarakat, bangsa, dan negara yang tercinta. Terima kasih Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Baik, selanjutnya sebagai apresiasi dari Kementerian Kedekangan Republik Indonesia Untuk masing-masing daya akan mendapatkan seribu unit timbangan Dan sepuluh unit timbangan untuk kebetulan Terima kasih Terima kasih